Yosefus itu adalah seorang sejarawan Yahudi pada akhir abad pertama. Dia lahir tujuh tahun setelah Yesus mati. Dia dilahirkan dan dibesarkan di Yerusalem di mana gereja sedang berkembang. Ayah Yosefus itu adalah Matatias dan dia adalah seorang sejarawan Yahudi pada akhir abad pertama. Ayah Yosefus adalah seorang imam yang sangat berpengaruh di Yerusalem. Dan dia Yosefus tertarik sekali dengan agama dan kita tahu kemudian dia menjadi seorang imam dan farisi. Dan ini menempatkan Yosefus secara geografis dan secara kronologis. Di tempat di mana dia dapat mendengar apa yang dikotbahkan oleh para murid. Dan karena dia adalah seorang imam Yahudi dan dia adalah seorang farisi maka kita tahu bahwa dia tertarik dengan keagamaan. Karena itu kita bisa percaya bahwa Yosefus sangat tahu tentang kisah Yesus. Dan Yosefus menyebutkan Yesus pada dua kesempatan. Dan salah satu itu hanya sekelibat saja. Ananus berpikir bahwa dengan kematian Festus dan Albinus masih ada di dalam perjalanan, dia akan memiliki kesempatan yang tepat. Dan di depan daripada para hakim Sanhedrin, dia kemudian membawa di depan mereka saudara Yesus yang disebut sebagai Kristus. Dan nama saudaranya adalah Jakobus. Dan dia juga membawa orang-orang lain di depan mereka. Dia menuduh mereka telah melanggar hukum dan membawa mereka untuk dirajam. Now Josephus does not say much about Jesus here other than he had a brother named James and Jesus was called the Christ or Messiah. Ya jadi Josephus hanya mengatakan bahwa Yesus mempunyai saudara yang bernama Jakobus dan Yesus itu disebut Kristus. Jadi dari seorang tulisan, seorang yang non-Kristian yang ada di abad pertama, kita tahu bahwa Yesus memang pernah ada, dia mempunyai saudara Jakobus dan Yesus disebut Mesias. Dan keaslian daripada teks ini tidak dipertanyakan oleh para ahli. Ya mungkin ada orang-orang di internet yang mengatakan ini ditambahkan di kemudian hari, tetapi para ahli tidak meragukannya. Ya sayang sekali, kadang-kadang orang berpikir kalau kamu bisa mempublikasikan di dalam web yang bisa dibaca seluruh dunia, itu menjadikan kamu ahli internasional. Ya tetapi satu-satunya kualifikasi untuk kamu bisa menulis di web adalah kamu hanya perlu bernafas. Tetapi para ahli melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus di sini adalah asli. Dan Josephus juga menyebut Yesus satu kali lagi. Pada saat ini muncul Yesus seorang yang berhikmat jika kita bahkan bisa memanggil dia adalah manusia. Karena dia adalah pelaku perbuatan-perbuatan yang mengejutkan. Seorang guru dari umat yang menerima kebenaran dengan sukacita. Dan dia mempunyai pengikut baik banyak dari Yahudi dan juga dari orang-orang Yunani. Dia adalah Mesias. Dan menarik adalah kebanyakan ahli setuju bahwa Josephus tidak menuliskan ini. Kita tahu Josephus bukan orang Kristen. Tetapi apa yang muncul di sini ada hal-hal yang hanya akan dikatakan oleh seorang Kristen. Berarti di kemudian hari ditambahkan oleh seorang Kristen. Ya karena itu para ahli kemudian menghapuskan apa yang mereka anggap sebagai edisi Kristen dan melihat apa yang tertinggal. Kalau kita lakukan ini maka kelihatan seperti ini. Pada saat ini muncullah Yesus seorang yang bijaksana. Dia adalah pelaku daripada perbuatan-perbuatan yang mengejutkan. Dan dia mendapatkan pengikut banyak dari orang-orang Yahudi dan juga banyak dari orang-orang Yunani. Dan ketika Pilatus karena tuduhan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin di antara kita. Menghukum dia untuk disalibkan. Mereka yang mengasih dia sebelumnya tidak berhenti untuk mengasih dia. Dan sampai sekarang hari ini. Maka suku Kristen yang diberikan nama mengikuti dia tidak mati. Maksudnya tidak berhenti. Dan saudara bisa melihat bahwa saya tidak mencakupi pernyataan disini yang berbicara tentang kebangkitan. Ada ahli yang mengatakan Yosefus memang menyatakan tentang kebangkitan. Tetapi mengatakan adalah para rasul, para murid yang melaporkan bahwa Yesus yang bangkit menampakkan diri kepada mereka. Saya rasa kemungkinan itu yang dikatakan oleh Yosefus. Tetapi saya tidak dapat membuktikannya. Dan karena para ahli, kebanyakan ahli tidak melihat bahwa Yosefus mengucapkan mengenai kebangkitan Yesus. Maka saya tidak mencakupinya. Dengan cara ini saya menjaga supaya biasa saya jangan terlalu mempengaruhi investigasi saya. Tetapi secara pribadi sebenarnya saya melihat bahwa ada cukup bukti untuk melihat bahwa Yosefus sebenarnya mencakupi mengenai kebangkitan Yesus. Dan tentu saja itu menguntungkan saya jika Yosefus melakukan. Tetapi supaya jangan kemudian membuat saya terpengaruh oleh biasa saya, saya tidak akan mencakupkan perkataan mengenai kebangkitan dari Yosefus ini. Tetapi Yosefus benar-benar menyatakan bahwa Yosefus dieksekusi oleh Pontius Pilatus. Kemudian ada seorang sejarawan Roma yang disebut bernama Tacitus. Saya sudah menyebutkan namanya sebelumnya. Tacitus mungkin adalah penulis sejarah yang paling akurat dari Romawi. Dalam salah satu bukunya dia berbicara tentang Nero dan pembakaran kota Roma. Nero mungkin adalah salah satu raja yang kaisar yang paling jahat. Tacitus membicarakan tentang pembakaran Roma yang terjadi pada Juli tahun 1968. Sebenarnya yang terjadi adalah ini, Nero ingin membangun istana yang baru. Tetapi ketika mengajukan kepada Senat, Senat menolaknya mengatakan kita tidak sanggup untuk membangun sebuah istana baru. Nero sangat kesal dan terjadi tidak lama setelah itu, maka istana kemudian terbakar dan hampis. Dan ada rumor yang terjadi bahwa ketika istana itu terbakar, Nero itu ada musik-musik yang dimainkan dan dia menikmati musik sambil melihat istana terbakar. Tacitus melaporkan itu dan di sini kita melihat kisahnya. Jadi untuk menghilangkan rumor itu yang mengatakan bahwa Nero itu bermain musik dan menikmati musik ketika istananya terbakar. Nero menciptakan kambing hitam dan melaksanakan penganian yang paling kejam kepada sekelompok orang yang disebut Kristen, sebuah kelompok yang dibenci untuk kejahatan-kejahatan mereka yang mengerikan. Nama mereka datang dari Kristus yang di dalam pemerintahan Tiberius telah dieksekusi oleh prokurator Pontius Pilatus. Rumor itu bisa ditekan untuk sementara tetapi kemudian tahayul yang mematikan itu muncul kembali bukan hanya di Judea tetapi di tempat yang memulai kejahatan ini dan juga di kota Roma. Yang menarik dari laporan ini adalah karena Tacitus memanggil orang-orang Kristen adalah sekelompok orang yang percaya kepada tahayul dan melakukan kejahatan-kejahatan. Jadi dia adalah saksi yang bermusuhan sebenarnya. Dia bias terhadap orang-orang Kristen. Tetapi dia juga masih melaporkan mengenai eksekusi Kristus yang dilakukan oleh Pontius Pilatus. Dia berkata, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa Kristian yang diperlukan untuk sementara tetapi kemudian meledak lagi bukan saja di Judea tetapi juga di Roma. Jadi cerita Tacitus itu sejalan dengan Yesus bangkit dari kematian tetapi memang tidak mengharuskan hal itu terjadi. Dan ini merupakan laporan yang menarik tetapi yang kita dapatkan di sini adalah Yesus disalibkan oleh Pontius Pilatus. Jadi dengan laporan dari Tacitus dan Josephus kita mempunyai sumber-sumber yang independen yang merupakan sumber-sumber yang tidak bersimpati kepada orang Kristen yang sama-sama mengatakan Yesus di eksekusi oleh Pontius Pilatus. Ya, banyak lagi sumber yang lain tetapi tentu saja terbatas waktu kita. Jadi sekarang saya akan menentukan, akhirnya saya akan menentukan apa yang terjadi pada Yesus. Dan sekarang kita masuk kepada sumber yang menurut saya sumber yang paling penting untuk menentukan apa yang terjadi pada Yesus. Dan ini adalah Rasul Paulus. Dan saya mau melaporkan 4 fakta yang kebanyakan ahli setuju. Dan saya mau memberikan suatu jadwal waktu yang saya pinjam dari teman saya, Gary Habermas. Kebanyakan ahli setuju bahwa Yesus disalibkan pada bulan April tahun 30 atau bulan April tahun 33. Kita tidak tahu mungkin 50 persen-50 persen tetapi saya akan mengambil yang Juli tahun 30, eh Juli April tahun 30. Ya mungkin saya lebih setuju tahun 33, tapi tahun 30 lebih mudah diingat jadi kita pakai saja yang itu. Karena sebenarnya tidak menjadi masalah. Dan tidak lama setelah itu ada seorang penganiaya gereja yang bernama Paulus. Dan dari kesaksiannya sendiri, Paulus kemudian menceritakan bahwa dia bertemu dengan Yesus yang bangkit dan dia bertobat. Dan sebagai hasilnya dia berubah dari seorang penganiaya gereja menjadi seorang yang membela Kristus. Kita tidak tahu kapan itu terjadi, tetapi kebanyakan para ahli mengatakan ini terjadi antara 1 sampai 3 tahun setelah penyalipan Yesus. Jadi, let's just say 2 years after the crucifixion, now we're in the year 32. Jadi, itung aja itu 2 tahun setelah penyalipan, berarti sekarang adalah tahun 32. Now, the New Testament contains 13 letters that are attributed to the Apostle Paul. Perjanjian baru, terdapat 13 surat yang dikatakan ditulis oleh Paulus. Of these, scholars, that's conservative, skeptical scholars, atheists, agnostics, Jewish scholars, they all agree that at least 7 of those 13 letters were written by Paul. Dan para ahli, baik itu adalah ateis, orang liberal, Yahudi, dan sebagainya, percaya bahwa dari 13 ini 7 pasti dituliskan oleh Paulus. Dan sekira-kira 50 persen dari para ahli mengatakan Paulus menuliskan surat kolose. Lebih dari 50 persen, tapi tidak semua, mengatakan dia menulis 2 Thessalonians. Many scholars will doubt whether Paul wrote Ephesians, and 1, 2 Timothy, and Titus. I mean, many scholar do not believe you mean? That's correct. Ya, kebanyakan para ahli tidak percaya bahwa dia menulis Ephesus, 1 and 2 Timothy, Titus, dan 1, 2 Timothy. Now, I personally believe that Paul probably wrote all of them. Saya secara pribadi percaya mungkin Paulus menuliskan semua surat tersebut. Ya, dan di dalam pembuktian atau investigasi sejarah saya mengenai kebangkitan Yesus, saya hanya akan memakai surat-surat yang semua ahli setuju itu ditulis oleh Paulus. Dan itu akan membuat kasus sejarah kita ada di dalam landasan yang kokoh. Dan salah satu surat dari tujuh surat yang kita yakin Paulus tulis adalah surat Galatia. Dan di dalam pasal 1, Paulus mengatakan tiga tahun setelah perdopatannya, dia pergi ke Yerusalem. Jadi sekarang tahun 35. Dan dia mengatakan tujuannya terutama adalah melihat Petrus yang merupakan pemimpin utama pada waktu itu dan mereka bertemu 15 hari dan dia juga bertemu dengan saudara Yesus yaitu Jakobus. Dan menarik bahwa Paulus memakai kata bertemu historisai yang dari kata itu kemudian muncul kata hisri dalam bahasa Inggris. Paulus tidak pernah menjadi murid Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus di bumi dan untuk itu dia mau mendapatkan kisah-kisah Yesus dan siapa yang paling baik kecuali Petrus yang merupakan rasul utama. Dan itu adalah Galatia pasal 1. Dan Galatia 2, Paulus menceritakan 14 tahun kemudian dia kembali ke Yerusalem untuk bertemu dengan para rasul. Nah, it doesn't matter what language we read that in, even in the original Greek, the text is not clear whether it's in 14 years after this visit or 14 years after his conversion. Dan dalam bahasa, bahkan dalam bahasa Yunannya tidak jelas maksudnya 14 tahun adalah setelah pertemuan pertama atau 14 tahun setelah pertobatannya. Jadi kita berbicara tentang 11 sampai 14 tahun kemudian Paulus pergi ke Yerusalem untuk bertemu dengan para pemimpin di Yerusalem. Jadi kalau Yesus meninggal di tahun 30, maka pertemuan Paulus yang kedua itu, I'm sorry, 46 sampai tahun 49. Yaitu 16 sampai 19 tahun setelah kematian Yesus. Paulus berkata dia bertemu dengan pilar dari gereja, yaitu pilar dari gereja. Petrus, Yaakobus, dan Yohanes. Alasannya adalah dia mau membagikan tentang Injil yang telah dia korbakan untuk memastikan bahwa dia mengkorbakan seperti apa yang para rasul korbakan. Now that would have been a nice meeting to be a fly on the wall, wouldn't it? That would have been a nice meeting to have been present and listen to those conversations, wouldn't it? Ya, itu akan adalah pertemuan yang baru saja kita bisa menjadi saksi mata di sana. And so Paul, after giving them the gospel message, and I want you to remember that because he says, I ran the gospel message past them that I've been preaching. Ya, Paulus mengatakan, aku memberitahu ke mereka pesan Injil yang telah aku korbakan. And Paul says, they didn't change my message at all. In fact, they gave me the right hand of fellowship. In other words, they said, Paul, what you're preaching is what we're preaching. Dan Paulus kemudian mengatakan, mereka tidak merubah apa, apakah mereka bersalaman dengan aku, menandakan bahwa mereka mengatakan, Paulus, yang apakah kamu korbakan itu baik. So Paul says, his gospel message was the same message that the Jerusalem apostles, those who knew Jesus during his lifetime, is what they were preaching. Berarti Paulus mengatakan bahwa pesan Injilnya sama dengan Injil yang dikorbakan oleh para rasul yang mengenal Tuhan Yesus. Now, I'm kind of skeptic by nature, so I think to myself, well, how do we know Paul was telling the truth? Ya, saya pada dasarnya orang skeptic, jadi saya bertanya pada diri saya sendiri, dari mana saya tahu itu benar? How do we know Paul didn't just make this up to get other people to believe what he was saying? Dari mana kita tahu Paulus tidak mengarang ini supaya orang-orang setuju dengan dia? So then we look for other sources that would seem to see if they confirm what Paul says. Maka kita mencoba melihat sumber yang lain, apakah meneguhkan apa yang Paulus katakan. Dan ternyata kita memiliki sumber-sumber ini. Banyak orang tidak tahu, tetapi para murid, ternyata juga banyak dari mereka mempunyai murid-murid mereka sendiri. Rasul Petrus mempunyai murid yang bernama Clement. John, the Apostle, mempunyai murid yang bernama Polikarpus. Ada yang hamil di sini? Yes? Okay, well, if you end up having a boy, just remember that name, Polikarp. Jadi kalau yang dikandung ibu itu adalah anak laki-laki, ingat nama ini, Polikarpus. Kalau misalnya Paulus mengkodbakan sesuatu yang berbeda dengan yang dikodbakan Petrus maupun Yohanes, maka Clementus maupun Polikarpus harusnya memperbaiki apa yang dikodbakan Paulus. Clement wrote a letter that we still have and Polikarp wrote a letter that we still have. Ya, Clementus maupun Polikarpus menuliskan surat yang masih ada pada kita. Dan kita beruntung karena di dalam surat-surat itu mereka menyebutkan Paulus. Dan ketika mereka menuliskan Paulus sudah meninggal, jadi mereka tidak usah takut nanti Paulus bangkit untuk mengecam mereka kalau menuliskan yang negatif. Dan ketika Clementus menyebutkan Paulus, dia menyamakan Paulus dengan mentornya, yaitu Petrus. Dan dia mengambil Paulus adalah Paulus yang diberkati. Dan Polikarpus mengatakan Paulus, dan saya mengutip, Paul secara tepat dan dapat dipercaya mengajarkan pesan kebenaran. Dan dia kemudian mengutip tulisan Paulus dua kali, dan mengacu itu sebagai alkitab yang sakral, alkitab yang kudus. Pernyataan yang diberikan Clementus dan Polikarpus adalah bukan perkara yang kita ingin mengatakan kalau Paulus mengajarkan berbeda dari Peter dan John.